yang lain, mungkin tetap muka juga sama ya, hanya aplikasinya mungkin yang berbeda-beda, nanti ada yang pakai google meet, ada yang pakai, apa ya rupa-rupa lah, banyak ya di zoom, mungkin kamu pernah denger zoom ya, kemudian ada juga yang memakai webx kalau gak salah ya, webx dan banyak sekali, atau mungkin ada yang, maaf ya terputus ya gak apa-apa bu, ya anak-anak sabar menanti ya silahkan sebentar saya coba ini lagi ya, maafkan ya karena ini terkendala jaringan, jadi di cimahi itu mati lampu nah, berarti jadi wifi-nya ibu ganti ke ya, di maaf pak berarti ibu ganti ke yang ini ya nah, kita lanjut lagi ya, terima kasih bu Denti sudah membantu menghendal acara oke, kita lanjut lagi tadi, ketika kita sudah menyiapkan meja atau tempat untuk belajar yang nyaman maka, tadi seperti yang diungsapkan oleh bu Denti kalian menyiapkan media yang dibutuhkan artinya, ketika guru meminta kalian untuk misalkan mendownload atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk mempermudah pembelajaran maka, silahkan lakukan jika kalian mengalami kendala atau misalkan ada kesulitan apapun, silahkan kalian hubungi guru yang bersangkutan ya, minta penjelasan lebih lanjut kalau misalkan bermasalah atau apa ya, nanti misalkan pembelajarnya di Google Classroom maka, downloadlah Google Classroom seperti sekarang kenapa kalian diminta untuk mendownload Google Classroom agar kalian terbiasa ketika pembelajaran normal ya, jadi kemungkinan besar nanti pembelajaran normal pembelajaran nanti setelah MPLS itu kita menggunakan yang namanya Google Classroom seperti itu nanti misalkan kalau pertemuan virtual seperti sekarang kita menggunakan yang namanya Google Meet gitu ya aplikasi lain ada? ada nanti bisa dicoba sesuai dengan yang diminta oleh gurunya seperti itu selanjutnya setelah perangkat tersedia kemudian untuk mengoptimalkan kamu silahkan cari tahu cara belajar yang sesuai kamu itu seperti apa kamu lebih nyaman itu dengan visual atau melihat seperti melihat video membaca buku kemudian lebih senang ya kalau ada hal-hal penting di highlight atau diwarnai berarti kamu termasuk visual atau kamu lebih nyaman dengan mendengarkan ya maka silahkan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan gitu kalau kinestetik apa bu? kinestetik misalkan kamu lebih senang bergerak ya praktek melakukan langsung seperti itu jadi silahkan kamu termasuk yang mana seperti itu kemudian langkah yang selanjutnya agar efektif walaupun tetap belajar di rumah adalah silahkan kamu membuat rangkuman materi dari apa yang diberikan oleh ibu bapak gurunya jadi kalau misalkan pertemuan pertama nih ipak misalkan bab satu tentang pengukuran setelah belajar ataupun ketika belajar sambil kamu membuat rangkuman jadi apa yang kamu pelajari itu tertulis boleh disini ditampilan ada dalam bentuk mind map disini gambar-gambar ini namanya mind map atau kamu lebih suka dalam bentuk peta konsep silahkan abu saya mah lebih suka ditulis seperti biasa aja boleh sesuai dengan kenyamanan kalian nah yang pasti boleh membuat rangkuman materi agar materi terkuasai nah selanjutnya silahkan kamu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu jadi kalau misalkan gurunya memberi tugas jangan diabaikan tapi silahkan segera dikerjakan ya dan jangan menyepelekan tugas karena tidak dinilai atau apa tidak karena kalian masuk ke dalam Google Classroom itu seperti kelas maya jadi nanti ketika tugas kalian masuk pasti akan kami nilai dan kami beri nilai tentunya nilai itu adalah untuk nilai rapat kalian nanti seperti yang sekarang kan setelah Google Meet kemudian kalian diminta untuk mengerjakan kuis nah sebenarnya kami sudah menilai siapa yang mengerjakan siapa yang tidak mengerjakan itu kami tahu seperti itu dan jawabannya pun kami sudah tahu seperti apa misalkan Fahri misalkan mengerjakan apa jawabannya apa kami sudah tahu nah jadi jangan disepelekan silakan kerjakan sesuai dengan kapasitas semaksimal mungkin kemudian jika kamu sudah mengerjakan tugas dan dirasakan misalkan ingin lebih mendalam lagi boleh silakan mengerjakan soal-soal latihannya secara mandiri dari mana sumbernya boleh dari buku paket atau dari ibu bapak guru atau karena sekarang sudah literasi digital kamu bisa mencari di sumber-sumber secara internet boleh di dimanapun silakan yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari nah selanjutnya ketika semua itu kamu kerjakan yang pasti apapun yang kamu kerjakan tentunya yang utama adalah tetap menjaga pola hidup sehat pola hidup sehat itu seperti apa minum dan makan makanan bergizi kemudian berolahraga setiap hari kemudian jalannya gerak-gerak sedikit-sedikit ada pergerakan gitu ya dan perbanyak minum air putih serta makan buah-buahan nah kenapa harus menjaga pola hidup sehat karena dengan pola hidup yang sehat tubuh kamu akan lebih kuat dan lebih mampu untuk menahan atau menjaga stamina kita untuk menghindari dari virus yang sedang mewabah seperti saat ini seperti itu kemudian yang pasti adalah ketika kamu memulai pekerjaan entah itu belajar atau apapun itu selalu diawali dengan berdoa seperti itu dan diakhiri juga dengan doa serta niatkan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan rindu dari Allah SWT nah seperti itu teman-teman nah nanti bagaimana kalau misalkan kita kabupaten Bandung Barat mengalami perubahan zona menjadi zona hijau dari kuning berubah menjadi zona hijau kalau sudah mengalami perubahan zona ke zona hijau atau biru maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan lagi pembelajaran kita berdoa saja semoga kondisi kita semakin membaik dari kuning jangan sampai ke zona merah tetapi dari zona kuning ini kita mudah-mudahan menjadi lebih baik ke zona hijau biru dan sampai pandemi COVID ini sudah tidak ada lagi di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya nah tetapi ketika ada di zona hijau itu tentunya kita harus melakukan tetap ya pembelajaran new normal artinya tidak bisa langsung berubah seperti biasa tentunya nanti ketika masuk entah itu kapan belum ditentukan tapi kita nanti menunggu saja informasi yang lebih lanjut dari Bapak Kepala Sekolah mengenai kapan kita bisa mulai masuk karena semuanya serba ditentukan oleh perkembangan terbaru atau terkini tentang pandemi ini gitu ya nah tetapi ketika masuk tentunya tidak langsung ya nanti kemungkinan di dalam kelas itu jumlah siswanya akan dibatasi entah nanti mungkin ada shift atau ada perubahan jadwal dan seterusnya nanti itu akan diinformasikan lagi lebih lanjut yang pasti kamu jangan sampai ketinggalan informasinya di grup WhatsApp di kelas ataupun di grup orang tua jadi orang tuanya selalu memantau dan kami juga selalu aktif ya pastikan semua yang ada di sini sudah berada di kelas yang tepat artinya tidak ada yang misalkan belum punya kelas atau sebagainya ya kemudian kamu cek temen-temennya jadi nanti tahu kalau ada ketinggalan informasi atau apa nanti kamu sudah tahu nah selanjutnya ketika masuk dengan new normal yang baru jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer ya karena hand sanitizer itu dapat membunuh kuman-kuman termasuk virus yang di dalam yang ada di tangan kita atau jika tidak ada hand sanitizer kamu harus selalu sering mencuci tangan ya di sekolah kita sudah disiapkan spot-spot atau tempat-tempat untuk mencuci tangan jadi kamu silahkan kalau sudah dirasakan megang apa megang apa jangan megang muka atau megang ini ya misalkan hidung atau apa langsung cuci tangan terlebih dahulu ya nah seperti kita ketahui disini kita bisa lihat cara mencuci tangan yang baik ya yang pertama bagaimana yang pertama kelapak tangannya dulu dicuci kemudian jari-jari tangan salah-salah tangan ya yang kedua jangan lupa punggung tangannya yang kiri dan kanan dibersihkan terus ini daerah di sekitar jempolnya dibersihkan kemudian di belakang tangan ya kemudian apa kuku-kukunya dibersihkan nah terus naik ke atas sedikit dibersihkan dan jangan lupa yang terakhir adalah dikeringkan dengan tisu sekali pakai seperti itu ya jadi sekarang cuci tangannya jangan asal karena segala sesuatu itu bermula dari tangan jadi ketika misalkan kita tidak tahu nih di tangan kita itu ada virus atau bakteri apapun ya selain dari virus atau yang menyebabkan ini ya virus COVID ini apapun itu virus atau bakteri yang nempel di kulit kita kalau misalkan kita mencuci tangan yang baik insya Allah tidak akan tertular atau terkena ke yang lain seperti itu ingat ya ada 8 langkah untuk mencuci tangan nah selanjutnya ketika kamu sudah boleh sekolah lagi dengan pertimbangan pertimbangan yang sebelumnya sudah dijelaskan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kenapa karena masker ini adalah cara yang ampuh untuk menghindari atau memberantas atau mengurangi penyebaran jadi kalau misalkan kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja atau dalam keadaan kurang baik sakit misalkan atau flu atau apa ketika kamu menggunakan masker maka kamu sudah mencegah penyebaran penyakit yang sedang dialami misalkan batuk pilek sedikit ya bukan batuk pilek kamu tutup nih pakai masker nah teman-teman kamu tidak akan tertular oleh penyakit yang sedang dilanda begitu pun ketika misalkan ada teman lain yang sakit kita tidak akan tertular nah itu gunanya dari kenapa kita harus menggunakan masker seperti itu nah yang pasti adalah kalian harus selalu menjaga jarak menjaga jarak bukan berarti menghilangkan silaturahmi atau mengurangi silaturahmi tetapi untuk kewaspadaan kita yang namanya waspada itu harus selalu kita lakukan bukan kita mencurigai teman kita tetapi untuk protokoler kesehatan agar tidak terjadi penyebaran virus yang lebih jauh lagi seperti itu nah itu mungkin Ibu Denti yang bisa Ibu sampaikan mengenai bagaimana sih belajar efektif di masa pandemi ini seperti itu Bu Mangga saya serahkan lagi kepada MC ya baik terima kasih Bu Citra nah sudah disampaikan tadi ya materi tentang bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau ada materi tambahan boleh boleh kita tanya jawab aja boleh belajar nah kebetulan Ibu belajar IPA Bu Denti juga belajar IPA jadi nanti bisa boleh kita sharing juga ya nah yang pasti mungkin di kelas di SD dulu kalian juga sama ya belajarnya menggunakan kurikulum 2013 artinya ketika kita menggunakan kurikulum 2013 berarti bukan hanya pengetahuan saja yang dinilai tetapi juga ada aspek-aspek lain yang menjadi bahan pertimbangan penilaian kalian aspek apa saja selain pengetahuan yang pertama pengetahuan yang kedua adalah keterampilan artinya kamu mahir atau terampil melakukan sesuatu misalkan kalau dalam IPA misalkan dalam pembelajaran pengukuran berarti kamu terampil mampu mengukur misalkan pertumbuhan kecambah dengan baik terus mampu menimbang berat kecambah dengan baik misalkan seperti itu itu di dalam pembelajaran dan yang paling utama adalah selain dalam pembelajaran selain pengetahuan dan keterampilan juga kalian dinilai dari segi sikap ada yang namanya sikap spiritual dan ada sikap sosial seperti apa contohnya sikap spiritual ketika mulai belajar tadi sudah disampaikan mengucapkan doa dulu tidak kemudian jujur tidak dalam mengerjakan tugas saya memang nyontek saja jangan ya tetapi kalian tetap menjunjung tinggi sikap walaupun tidak kami ketahui yang sebenarnya kalian itu bagaimana tetapi tetap di dalam diri kalian bahwa kalian menerapkan sikap jujur sikap sosial seperti apa sikap sosial itu kalau nanti kamu belajar secara normal tentunya kamu akan berinteraksi dengan temanmu disitu juga dinilai seperti itu boleh kalau misalkan ada jadi jangan hanya mengandalkan salah satu tetap kita yang namanya belajar bukan hanya pengetahuan tetapi juga karakter kita juga dinilai kemarin sudah dijelaskan ada yang namanya pendidikan karakter jadi yang namanya pendidikan karakter itu walaupun tidak kita lihat tidak kita awasi tetapi kalian yang harus membangunnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lain halnya ketika kamu sekarang nih sekarang kalian sudah anak SMP kalau namanya anak SMP berarti dituntut untuk lebih dewasa dituntut untuk lebih mandiri kalau waktu SD kalian masih sedikit manja masih sedikit tidak apa ya tidak bisa disiplin nah sekarang kalian bisa lebih mandiri lagi lebih disiplin lagi karena sekarang sudah sudah besar ya sudah menjadi anak SMP gitu beda belajarnya juga kalau nanti ya nanti kalau di new normal dan sekarang juga sebenarnya beda ya belajarnya kalau di SD kan kalian ada yang namanya guru kelas guru kelas itu juga wali kelas kan ya yang namanya wali kelas di SD itu ngajar mata pelajarannya beberapa kan nah kalau di SMP wali kelasnya nanti hanya mengajar satu mata pelajaran jadi masing-masing pelajaran itu akan diajarkan oleh guru yang berbeda nah kalian harus memahami karakter gurunya seperti apa seperti tadi yang sudah ibu ungkapkan kalau misalkan diminta untuk mengerjakan tugas kerjakanlah sebaik mungkin walaupun tidak diawasi langsung oleh ibu bapak gurunya gitu ya oke silahkan boleh kalian bertanya silahkan ditulis di kolom chat kata Budenti Mangga silahkan boleh tanya-tanya oke Budenti baik kita buka sesi pertanyaan ya ada sekitar 15 menit untuk bisa membahas pertanyaan bagi yang mau bertanya boleh silahkan ketik sekarang ya ketik sekarang pertanyaannya mumpung kita dalam momen tetap muka ya baik ada pertanyaan pertama nih Bu Citra oke Assalamualaikum Bu Bus saya Muhammad Rezka Putra Pratama dari Bu Bus Insinyur Soekarno mau bertanya bagaimana caranya kita mengatasi COVID-19 oke tadi siapa Yopi ya namanya Rezka Putra Muhammad Rezka Putra oke Muhammad Rezka Putra pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi COVID-19 nah seperti kita ketahui ya yang namanya wabah itu kita tidak bisa oh nggak mau nggak mau datang ke Indonesia nggak bisa ya tetapi disini kita bisa menjadi salah satu rantai pemutus ya itu tadi dengan apa dengan selalu menjaga pola hidup sehat sebagai upaya kita menjaga stamina tubuh tadi apa pola hidup sehat makan makanan yang sehat minum minuman yang air putih gitu ya terus selalu berolahraga untuk menjaga stamina kalau kita sudah sehat kalau kita punya stamina yang bagus ketika di sekitar kita ada virus maka kita tidak akan terkena sakit gitu karena kita punya kekebalan tubuh nah selain itu juga nah ini nih anak-anak SMP ini termasuk ya kalau misalkan nanti di lingkungan sekitarnya itu ada virus corona nah kalian itu kemungkinan besar karena sedang berkembang tidak akan terasa efeknya jadi kalian itu mungkin ya tapi na'uzubilai medalik jangan sampai terjadi kalaupun nanti ada kemungkinan nanti bisa jadi tanpa gejala nah jangan sampai kita itu sebagai perantara penyebaran makanya caranya adalah dengan tetap berada di rumah ya jangan sampai kamu ah main ke sini dah gak sakit pertama nyoba ah main ke sini eh dah gak sakit ya main lagi ke sini nah jangan dikira itu dapat tidak apa-apa bisa jadi kamu menyebarkan tetapi kamu tidak merasa karena kamu masih bagus daya tahan tubuhnya jadi sekali lagi pola hidup sehat stay at home tetap di rumah belajar di rumah ya kalaupun kamu terpaksa harus keluar ibu tidak menyarankan untuk keluar tetapi kalau misalkan terpaksa sekali silahkan kamu melakukan keluarnya sesuai dengan protokol air menggunakan masker selalu menjaga pakai sanitizer gitu ya menggunakan apapun pakai hand sanitizer dengan kamu melakukan itu dengan kamu taat itu insya Allah nanti penyebarannya akan terhenti kalau terhenti berarti nanti di kabupaten bandung barat tidak lagi zona kuning jadi nantinya ke zona hijau efeknya apa kita bisa ketemu secara langsung dan belajar secara langsung di kelas seperti itu Bu Denti ya terima kasih Bu Citra nah kita lanjut pertanyaan kedua ya Bu saya Van Danu dari Bukus Muhammad Toha kalau seandainya nanti untuk pengumpulan nilai terkendala dengan sinyal atau kuota bagaimana Bu katanya seperti itu oke nah untuk pengumpulan nilai seperti yang sudah ibu sampaikan bahwa yang namanya belajar di SMP itu ada gurunya itu sesuai dengan jumlah mata pelajaran misalkan kita belajar nih 11 mata pelajaran berarti kamu nanti akan berhubungan dengan 11 guru mata pelajaran nah ketika kamu mengalami kendala segera komunikasikan dengan guru tersebut ya boleh dengan Jafri Whatsapp atau kamu sampaikan konsultasikan ke wali kelas yang ada di grupnya masing-masing sampaikan kendala kamu seperti apa misalkan kalau misalkan Bukus sudah mengerjakan soal tetapi ketika di upload tidak bisa nah sampaikan baiknya ke gurunya langsung tetapi kalau misalkan sulit dijangkau silakan sampaikan ke wali kelas nah itu salah satu ini ya salah satu manfaat yang bisa kamu dapat dengan mendapatkan wali kelas seperti itu jadi pastikan bahwa kamu melakukan dengan baik dan tidak ada lagi nilai atau tugas yang terbengkalai seperti itu Bu Denti iya terima kasih Bu Citra pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Bu saya Marsha saya Marsha Dewi Putri jam pelajaran kita nanti normal atau diubah ya bagaimana Bu Citra berdasarkan informasi yang kemarin Ibu Bapak Guru rapat secara virtual ya bahwa nanti itu tadi sudah Ibu sampaikan setiap hari itu ada dua pelajaran ya jamnya nanti akan diberikan tetapi ternyata dari informasi terbaru akan ada pengumuman yang lebih lanjut lagi karena kami di pihak sekolah khususnya Bapak Kepala dan Bapak Ibu Bapak PKS itu akan selalu mengevaluasi perkembangan terkini nah kemarin itu sudah ada jadwalnya tetapi katanya akan ada jadwal yang terbaru yang terbaik untuk kalian jadi nantikan saja informasi terkininya di WhatsApp group seperti itu oke jadi tunggu nanti setelah gabung ke poliklas masing-masing kemudian pertanyaan berikutnya Bu bagaimana kalau olahraga bolehkah kita berolahraga oke tentu saja olahraga itu sangat diharuskan ya kenapa karena dengan olahraga tubuh kita menjadi kuat menjadi stamina nya naik tetapi betul tadi saya ibu melihat ada ya bu gak olahraga dong ini pelajaran kesukaannya olahraga ya nah kalau yang pelajarannya kesukaannya olahraga tidak apa-apa tidak belajar di sekolah tapi tetap harus selalu berolahraga di rumah apa kesukaannya misalkan sukanya bulu tangki silahkan lakukan dengan tentunya dengan penghuni rumah ya maksudnya dengan siapa dengan adik dengan kakak jangan misalkan hobinya olahraga cari teman lah keluar itu modus ya jangan melakukan modus kan tadi ingin segera berakhir pandemi covidnya maka stay at home atau tetaplah di rumah seperti itu olahraga boleh sambil melihat eksersis atau zumba atau apapun silahkan yang penting gerak badannya untuk menjaga stamina tubuh oke bu Denti itu jawabannya ya baik kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sama ya jadi ibu lewat ya kita cari yang berbeda dulu baik bagaimana ini dari Dewa Kusma Wardi Gugus Jenderal Sudirman bagaimana cara membedakan makanan sehat dan tidak sehat oke makanan sehat dan makanan tidak sehat itu sebenarnya kita sudah belajar ya di SD ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna jadi makanan apapun yang kamu makan diusahakan mengandung satu karbohidrat kenapa perlu karbohidrat karena di dalam karbohidrat itu dia fungsinya untuk memberikan energi kepada tubuh kita kalau misalkan tubuh kita tidak berenergi lemah letih lesu maka ini akan lebih berpotensi untuk terserang virus terutama pada saat ini ya virus COVID selain itu selain yang mengandung karbohidrat ada protein untuk membangun sel-sel tubuh yang rusak ada lemak ada vitamin dan ada mineral gitu ya nah vitamin dan mineral ini bisa kamu peroleh dari sayuran dan buah ini sangat penting vitamin dan mineral itu karena untuk menjaga stamina tubuh nah sekarang kita lihat saja misalkan kamu nih sarapan hari ini ya sarapannya misalkan ada nasi ada telur ada tahu ada sayur bayam nah itu makanan sehat bukan tentu itu makanan sehat karena nasinya ada karbohidratnya terus ada telurnya ada tahunya itu termasuk proteinnya nah si bayam dia menjaga atau memberikan nutrisi nah sekarang misalkan yang tidak sehat seperti apa yang tidak mengandung zat-zat yang tadi ibu sebutkan kalian mungkin bisa ya menentukan mana yang sehat dan tidak sehat nah diutamakan ya diharapkan karena sekarang sedang masa pandemi tolong diusahakan meminimalisir untuk memakan atau beli jajanan yang tidak sehat karena tubuh kita harus dijaga kesehatannya agar pandemi covid segera berakhir gitu Bu Den ya baik sebentar masih ada waktu 5 menit lagi ya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya sebentar kita lihat karena ini banyak sekali yang bertanya ya bagus ya berarti sudah berani untuk bertanya hanya ibu rangkum saja pertanyaan yang sama ini pertanyaan berikutnya katanya oh tadi ada yang bertanya ibu kalau ada kendala tidak bisa mengikuti pelajaran online lalu bagaimana cara belajarnya oke jadi karena sekarang new normanya pembelajaran jarak jauh ketika kamu mengalami kendala tidak bisa belajar daring atau dalam jaringan maka ada solusi ya dengan belajar luring atau luar jaringan teknisnya seperti apa kalau kamu terkendala tidak bisa belajar dalam jaringan silahkan kamu datang ke sekolah sampaikan kepada pihak sekolah bahwa kamu tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring dengan alasan kemukakan alasannya nah kemudian nanti kalau misalkan memang tidak bisa nanti akan diberikan pembelajaran secara luring atau luar jaringan seperti apa berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari Bapak Wakasek dari Ibu Wakasek kurikulum ya bahwa nanti kalau yang belajar luring itu ada diminta untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan di sekolah jadi nanti orang tuanya orang tuanya ya yang datang bukan kalian orang tuanya silahkan datang ke sekolah untuk meminta tugas yang perlu dikerjakan nanti kurang lebih nanti seminggu dua kali datang membawa soal mengerjakan di rumah dikembalikan membawa soal lagi dan seterusnya jadi walaupun nanti misalkan terkendala dengan jaringan atau misalkan kuota silahkan sampaikan ke sekolah dan silahkan minta sesuai dengan kemukakan alasannya sesuai dengan alasan kalian masing-masing dan minta belajar di luar jaringan apa saja kekurangan dan kelebihannya tentu masing-masing ada kekurangan dan kelebihan jadi itu disesuaikan dengan kondisi kalian seperti itu Bu Den terima kasih masih berkaitan dengan pelajarannya Bu ini ada pertanyaan dari Andreas Bu kalau di SMP itu sebenarnya berapa jumlah mata pelajarannya apakah sama seperti di SD atau bagaimana di SMP itu kurang lebih ada 13 mata pelajaran 11 mata pelajaran jadi coba ya kita cek ya kita sama-sama karena ibu sebenarnya mengajarnya IPA jadi kalau lupa mau diingatkan yang pertama ada PKN kan di sekolah SD juga belajar ya PKN agama bahasa Indonesia bahasa Inggris matematika IPA IPS keterampilan seni budaya kemudian PJOK dan yang terakhir adalah keterampilan agama 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 belum agama belum jadi ada 11 seperti itu asalkan kamu mengikuti sesuai dengan prosedur yang diberikan insya Allah berapapun mata pelajarannya insya Allah bisa dilewati seperti itu oh iya betul katanya ibu bahasa Sunda yang terakhir bahasa Sunda ya iya bahasa Sunda maafkan kita tinggal di Jawa Barat ya betul bahasa Sunda bahasa Sunda bahasa Sunda kan itu mulok ya muatan loka jadi karena kita di Jawa Barat maka belajarnya bahasa Sunda seperti itu iya baik seperti itu sudah 9.40 ya sampai kita 40 menit sebentar coba kita satu lagi saja ya pertanyaannya kita lihat banyak sekali ini yang bertanya oh oh ini ada yang bertanya oh iya ini tuh udah ada ya bahasa Sunda ya mungkin ini saja satu aja terakhir katanya sekali lagi mungkin trik menggunakan media sosial untuk menunjang pembelajaran iya seperti itu WA atau fasilitas intertriknya katanya trik bagaimana menggunakannya mungkin ke literasinya ya bu oke trik bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak tentunya ya nah anak-anak mungkin ya kalau sekarang kalian sudah SMP berarti kalian sudah belajar untuk lebih dewasa lagi nah yang namanya media sosial itu berarti apapun yang kita lakukan di media sosial akan tersebar secara sosial seperti itu kalau dalam pembelajaran ya berarti silakan kamu gunakan sebaik mungkin ketika memang ada urusan yang penting untuk mengerjakan pembelajaran lakukan tetapi tentunya dengan norma-norma yang sesuai misalkan ya jangan sampai misalkan kamu tuh kerjain tugasnya itu misalkan jam 8 sampai jam 10 nih pagi ya kemudian kamu lupa nah eh jam 9 malam karena misalkan kuota malam atau jam 12 malam mengejawab misalkan bu ini jawaban saya udah gitu ping 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 atau misalkan pepepepe biasanya gitu ya nah jangan seperti itu karena itu tidak baik ya ketika kamu sudah mengerjakan tugas kirimkan saja nanti kalau misalkan luang pasti ibu dan bapak guru juga akan membacanya seperti itu ya jangan sampai misalkan malam-malam ih gak dibalas aja pepepepepe gitu ping ping nanti suara kasih ibu bapak gurunya teng 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 di rumahnya seperti itu atau misalkan di apa sih di video call aja tapi misalkan di video call terus gak diangkat nah itu kurang sopan ya jadi silahkan kamu kerjakan tugas berikan tugas kumpulkan tugas dengan sebaik mungkin kalau misalkan 2 hari 3 hari tidak direspon oleh gurunya baru lakukan menelpon atau whatsapp lagi seperti itu untuk mengingatkan tetapi tentunya dengan cara yang baik seperti itu ya gunakan media sosial dengan bijak ya kenapa? karena sekarang sudah zaman literasi digital jadi apapun yang kamu lakukan di media sosial apalagi di upload itu akan terekam nah nanti ketika kamu dewasa nanti kurikulum vitae itu bukan hanya kurikulum vitae belajar apa saja atau nilai rapotnya berapa saja tetapi media sosial kamu pun akan menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan pekerjaan atau ke tahap selanjutnya jadi kalau misalkan hal-hal yang tidak penting hal-hal yang pribadi bersifat pribadi yang bisa menjatuhkan nama baik kita dan keluarga sebaiknya tidak ditunjukkan di media sosial gunakan sebijak mungkin kalau untuk pembelajaran gunakan untuk pembelajaran seperti itu Buden iya baik terima kasih alhamdulillah kegiatan hari ini rangkaian acara hari ini telah selesai kita lewati materi sudah selesai tanya jawab pun sudah selesai nah mohon maaf kepada seluruh persenanya yang tidak sempat dijawab seluruhnya karena waktunya sangat terbatas nah akan tetapi mudah-mudahan sudah bisa mewakili jawaban dari teman-temannya yang tadi bertanya yang lain ya nah kesimpulannya jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana belajar yang baik di masa pandemi ya lalu bagaimana juga bijak dalam menggunakan media sosial ya jangan sampai kita merusak nama baik diri sendiri dan apalagi merusak nama baik pekola lalu yang berikutnya jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun nah mungkin itu saja yang bisa ibu simpulkan hari ini sekali lagi ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa dari gugur 1 sampai 5 yang sudah bisa hadir hari ini jangan lupa besok hadir lagi ya nanti ada informasi lanjutan dari setiap pembeli gugur dan jangan lupa setelah ini nanti sekitar jam 11 ya Bucitra ada kuis ya betul nanti jadi diingat-ingat ya mata ringga seperti apa nanti ketika mengerjakan kuis jadi kamu bisa mengerjakan seperti itu ya sekitar jam 11 ya nanti dibuka kuisnya jadi boleh diingat-ingat lagi pelajarannya tadi apa aja ya gitu ya jangan lupa terima kasih kepada seluruh bapak ibu guru yang sudah hadir dan kepada host Pak Andri terima kasih banyak kepada pemerintah tadi terima kasih banyak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan selama pembelajaran saat ini berlangsung baik itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan kepada seluruh siswa boleh meninggalkan ruangan Assalamualaikum Waalaikumsalam